Intro Pemirsa Kepantan TV Kali ini kita akan berbincang mengenai tema yang cukup menarik yang menjadi perhatian masyarakat terutama umat Islam ya berkaitan dengan wakaf berkaitan dengan wakaf ini telah hadir bersama saya Pak Dr. Fadluwah ini Ketua Badan Wakaf Indonesia Kota Serang Selamat sore Pak Fadluwah Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Memang persoalan wakaf ini sekarang ini menjadi perhatian karena beberapa hal ini masih menjadi masalah di masyarakat banyak masyarakat juga yang tidak paham terkait dengan pengurusan wakaf nah tahun ini BWI gencar dalam melakukan sosialisasi tentang pewakafan nah untuk memulainya Pak Fadluwah ini pengertian wakaf secara umum ini seperti apa? dan perkembangannya hingga kemudian mengalami pengertian yang lebih luas sebenarnya wakaf itu berarti perbuatan hukum untuk mengubah kepemilikan pribadi menjadi kepemilikan umum jadi misalnya sawah yang dulu milik pribadi kemudian dialihkan menjadi milik umum selain itu di dalam wakaf ini tidak setelah dipindahkan dari milik pribadi menjadi milik umum dia wakaf wakaf artinya tetap sebagai aset abadi dia tidak boleh dijual dia tidak boleh diwariskan dia tidak boleh dihibahkan kepada siapapun jadi dia abadi sebagai aset umat sebagai aset bumi iya itu dalam perkembangannya apa saja nih jenis wakaf nah wakaf yang sangat terkenal tentu adalah wakaf tanah karena tidak ada aset yang lebih berharga lebih penting daripada tanah karena setelah Allah menciptakan bumi dan langit ini tidak ada lagi perluasan tanah jadi tanah ya sudah segitu saja manusia tumbuh berkembang jumlahnya makin banyak sementara tanah tetap maka wakaf tanah ini menjadi wakaf yang sangat-sangat penting dan kita tahu bersama tanah itu yang dulunya mungkin tidak strategis sekarang ada perluasan kota ada keumahan kemudian ada jalan baru yang boleh jadi misalnya ada jalan lingkar selatan dan lingkar utara dan seterusnya satu tempat yang dulunya tidak strategis sekarang menjadi sangat strategis nah disitu biasanya ada program wakaf ada satu jenis lagi wakaf tunai jadi selain wakaf berupa tanah itu ada wakaf uang wakaf tunai wakaf tunai itu sebenarnya diskusinya dari orang sekarang tidak lagi memiliki tanah tapi dia ingin berwakaf nah bagaimana wakaf ini bisa dilakukan oleh semua orang yang sekarang kan gajian ya jadi gajian itu apapun bulanan ada juga orang menjadi pemborong dia mengerjakan satu proyek dia ingin juga berwakaf dia tidak bisa berwakaf tanah maka dia bisa menggunakan wakaf tunai wakaf tunai itu adalah pemindahan hak pribadi berupa uang menjadi hak publik dan ini nanti bedanya dengan infat ada sertifikat wakaf jadi sertifikat wakaf ini dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah jadi nanti seseorang mewakafkan uang dengan jumlah tertentu salah satu juta nanti oleh lembaga keuangan syariah dikeluarkan sertifikat wakaf nah uang ini tidak boleh habis dia harus menjadi modal kerja dia tidak boleh untuk kegiatan operasional yang habis jadi bisa juga disebut ini sebagai dana abadi umat jadi kalau infat seseorang memindahkan dari pribadi ke siapapun tapi itu habis wakaf uang tidak boleh habis itu pemirsa Abar Bantai TV paling tidak di segmen pertama ini kita sudah mendengar penjelasan mengenai pengertian wakaf dan jenis-jenisnya bahwa wakaf ada wakaf tanah dan wakaf tunai atau luar kita berik dulu bisa berhenti kita nanti akan di segmen kedua mengenai permasalahan wakaf yang terjadi di masyarakat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati